Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Momen-momen yang sangat menegangkan yaitu detik-detik saat Alina akan dioperasi Nah apakah nantinya operasi Alina akan berjalan dengan lancar Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Tragisnya tragedi Saat Alina dan juga Dhafri sedang melakukan foto untuk pre-wedding ya kawan-kawan Saat itu Alina kejatuhan lampu studio Ya Dhafri yang pada saat itu sangat panik akhirnya langsung saja membawa Alina ke rumah sakit Namun sesampainya di rumah sakit ternyata Alina mengalami pendarahan yang cukup parah sehingga Alina kehilangan banyak darah ya kawan-kawan Saat itu dokter juga mengatakan bahwa Alina harus mendapatkan penanganan operasi karena ada pembulu darah yang pecah ataupun pendarahan di dalam otak Alina Namun Alina membutuhkan donor darah karena Alina kehilangan banyak darah ya kawan-kawan Namun golongan darah Alina cukup sulit ditemukan yaitu O negatif Saat itu Bu Nadia dan juga Pak Rahmat pun langsung mengecek ke ruang cek darah ya kawan-kawan Namun Siva juga yang mendengar tentang percakapan Pak Rahmat, Bu Nadia, Dhafri dan juga Bu Dokter Saat itu Siva juga menuju ke ruangan cek darah untuk mengecek sampel darahnya Dan benar saja ternyata Pak Rahmat dan juga Bu Nadia ditolak untuk mendonorkan darahnya untuk Alina Saat itu Pak Rahmat pun mengatakan kepada Dhafri bahwa ada berita buruk yaitu dirinya dan juga Bu Nadia ditolak untuk mendonorkan darah kepada Alina Saat itu Bu Nadia pun sangat pusing ya kawan-kawan untuk mencari donor darah untuk Alina Karena memang golongan darah Alina tergolong sangatlah langka Mereka semua sedang kalang kabut dan bingung untuk mencari donor darah Namun Siva tiba-tiba diterima untuk mendonorkan darahnya ya kawan-kawan Sehingga pada saat itu akhirnya Siva pun masuk ke ruangan untuk disedot darahnya ya kawan-kawan Setelah itu Siva pun keluar dari ruangan tersebut Pada saat itu Bu Nadia dan juga Pak Rahmat yang sedang kalang kabut menelpon sana sini untuk mencari golongan darah O-negatif Ternyata Pak Rahmat melihat Siva keluar dari ruangan tersebut ya kawan-kawan Sehingga Pak Rahmat pun mengetahui jika Siva lah yang akhirnya mendonorkan darah untuk Alina Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada saat itu dokter pun mengatakan jika operasi Alina akan segera dimulai Karena Alina sudah mendapatkan donor darah Queenri dan juga Bu Nadia pun bingung siapakah sebenarnya pendonor darah untuk Alina Pak Rahmat pun akhirnya datang dan memberitahu kepada semuanya bahwa Siva lah yang menjadi pendonor darah untuk Alina Pada awalnya Bu Nadia tidak terima ya kawan-kawan tidak mungkin Siva yang menjadi pendonor darah untuk Alina Karena pastinya Bu Nadia tidak mau jika darah Siva mengalir di dalam tubuh Alina ya kawan-kawan Mendengar celotehan seperti itu Dhafri pun terlihat sangat marah Bahkan Dhafri pada saat itu sampai mengepalkan kedua tangannya ya kawan-kawan Tentunya Dhafri merasa bahwa Bu Nadia benar-benar tidak memikirkan Alina sama sekali Di situasi seperti ini Bu Nadia masih saja memikirkan dendamnya kepada Pak Usman Lalu setelah adanya transfungsi darah dari Siva akhirnya operasi Alina pun dilaksanakan ya kawan-kawan Semua orang sangat cemas Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Alina sudah berada di ruang operasi Dokter pun sudah mulai melakukan pembedahan untuk memperbaiki Pembulu darah yang pecah yang berada di kepala Alina ya kawan-kawan Saat itu Dhafri dan juga Siva pun terus menerus mendoakan Alina Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Dhafri menangis dan berdoa Agar operasi Alina dipermudah dan dilancarkan Sementara itu di sisi lain Siva juga mendoakan hal yang sama Siva berharap agar Alina bisa secepatnya pulih ya kawan-kawan Dan pada akhirnya operasi Alina pun berjalan dengan lancar ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini dimana Meski pada saat itu Alina masih berada di ruang ICU Namun Alina saat itu membayangkan momen-momen saat dirinya bersama dengan Dhafri ya kawan-kawan Hal itulah yang akhirnya memicu Alina untuk semangat sembuh ya kawan-kawan Sehingga akhirnya Alina pun akan lebih cepat sembuh Karena Alina memiliki semangat untuk sembuh dan memiliki semangat untuk hidup Wah 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 sangat menegangkan sekali ya kawan-kawan Di saat-saat situasi genting seperti ini Seharusnya semuanya kompak dan tidak saling menyalahkan Namun Bu Nadia masih saja menyalahkan Siva Dengan menganggap jika menonorkan darah untuk Alina adalah kewajiban Siva Karena Sivalah yang membuat Alina celaka Wah 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 Bu Nadia memang tidak tahu Terima kasih sama sekali ya kawan-kawan Bannya mengucapkan terima kasih kepada Siva karena telah menyelamatkan nyawa Alina Namun Bu Nadia justru malah menjadikan Siva sebagai kambing hitam dan menyalahkan Siva Karena Siva disalahkan dan Bu Nadia mengatakan jika Siva adalah penyebab dari celakanya Alina Wah 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 seru banget ya kawan-kawan Pastinya akan banyak sekali drama-drama nanti sore Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron touch with cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron touch with cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh